Terima kasih. Sip. Oke. Oh kena uratnya. Pendek nih. Aku dudukan ya masih seorang anak sekolah. Aku menabung. Mau nyapa? Anak siapa lu guys? Kok bolos sekolah? Anak nangis no. Enggak pegang. Enggak pegang. Komandan. Kenapa sih mukanya happy banget? Saya piusin. Ayo kesel. Oh kesel kenapa? Kesel mulu ntar cepet tua. Ayo lihat jam berapa ini? Ayo di 8 pagi. Mana nih bocil-bocil? Kalau bocil-bocil gak ada. Saya yang manggil anggota saya itu bocil. Karena mereka semua masih kayak anak kecil. Mereka gak on time, gak disiplin. Selalu dikasih tau terus. Selalu dikasihatin terus. Gak pernah inisiatif. Mohon maaf nih. Karena mereka ngaca dari bos mereka begitu. Aku udah berubah. Lihat sekarang udah jam segini. Saya udah nyampe disini. Mereka belum sampe. Ya ini kan pekomanan baru pertama kali nyampe. Biasanya juga mereka udah pernah nyampe duluan. Halah. 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 Komanan jangan begitu gak boleh egois. Tungguin dong. Asalan. Sabar ya say. Sabar say. Nih saya bawa kue nih. Mana tarapan? Saya bawa kue nih udah menit pak komanan. Nunggu aja. Ntar dibukanya kalau semua udah pada ngumpul. Kalau engga ntar abis dicobain atu-atu. Dih begitu. Terus selama mereka mereka telat. Gimana? Wadih begini. Gak bisa kalau begini caranya. Ini gak bisa dibiarkan. Ini berarti kedisiplinen mereka udah mulai lemah. Emang ada kasus apaan sih? Ya Allah. Tuh. Siap salah komandan. Maaf saya telat. Tau kan hari ini kita mau ada presentasi. Iya komandan. Kalian kalian semua. Harusnya on time dong. Saya dari percetakan juga buat materi presentasi. Komandan kalau liat hasilnya. Komandan pasti tersenyum. Mana alisan hasilnya. Kwee. Keren gak? Ini bagus nih fotonya. Gerakan tiktok lagi viral. Oh iya bener gini ya. Iya. Kenapa saya pilih foto komandan yang posenya lagi begini? Kenapa? Karena kan menuju masyarakat aman. Kalau disingkat M-M-E. 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 Iya terima kasih Andika. Dih gampang banget bang. Tapi saya tetep marah. Karena kamu tidak on time. Ya salah komandan. Mana satu lagi tuh. Wendy. Si botak itu tuh. Botak renang itu. Gak tau kita gak janji. Iya. Lagi motong-motongin kertas krep buat kawinan. Kawinan siapa? Sepupunya kali. Udah saya tau. Duduk. Serius banget sih. Tumpen banget. Tumpen banget. Ayo. Ya. Apa sayang? Hehehe. Tumpen kayak penyanyi dangdut. Hai sayang. Kenapa Pak Komandan? Kamu jangan mencontoh yang begini ya. Hei hei. Ini jatah sayang. Kamu main ambil-ambil aja. Pikir buat kita. Iya kan ini konsumsi meeting. Ada lagi, ada lagi Pak. Kenapa Pak Kom? Nah itu bagiin aja ke mereka. Oh ini buat saya sendiri. Oh dia setiru. Komandan. Komandan sendirian. Iya. Satu piring satu sendirian. Iya. Ih masuk on the spot loh nanti. Kenapa? Tujuh ciri-ciri orang munapik. Kok orang munapik Pak? Yaudah kalian presentasi. Saya mau dengarkan presentasinya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Komandan. Nyalain dulu Pak. Kamu berdiri Surya. Kamu sih makannya. Bukan disalahin. Dinyalahin. 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 Dinyalahinnya gimana? Mana gak nyala? Nah slogan kami yang baru yang saya akan presentasikan kepada Komandan. Kamu. Eh kami aman. Kamu nyaman. Ini butuh-butuh orang daerah Jakarta dan Jawa dan sekitarnya. Kalau mulai Bali. Kami aman. Kamu nyaman. hahaha. 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 Nanti kita akan sesuaikan acara konnya. Sesuai dengan... Hahaha. 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 Nanti kami akan sesuaikan setiap, biar dengan kearifan lokal seperti itu Pak. Iya. Kalau orang Betawi beda dong, ya? Iya apa tuh? Kalau orang Betawi, kami aman kamu nyablak. Iya. Tiga bulan ke depan, kamu harus lupa moto ini. Supaya kita semua bisa saling berinteraksi. Kau ini masih sendiri. Kamu bikin yang berinteraksi. Kami aman, kamu nyaut. Nyaut ya. Mungkin Ayu punya ide. Ini biar diingat sama semua orang, ganti jangan kayak gini ya. Kami aman, kamu nyangkut. Oh ya nyangkut. Program kami dari Lalu Lintas untuk mendukung keselamatan dan keamanan masyarakat dalam berkendara. Baik, yang pertama kita akan membuat akun Twitter, Facebook dan juga Instagram dan juga yang lain-lainnya. Namanya adalah Curhan More, Curhatan Kedaraan Bermotor. Jadi bisa memantau langsung Lalu Lintas terupdate untuk saat ini dan kita langsung bisa nyampaikan ke masyarakat. Tapi pasti aktif nggak tuh Pak? Kalau kayak begitu curhatan-curhatan masyarakat dibales nggak? Nah kita akan rekrut masyarakat juga untuk membalas-membalasnya. Jadi kita akan bikin akunnya. Kita sebarkan juga passwordnya. Dan juga rate untuk memposting disininya. Jadi mereka ngobrol sendiri? Ngobrol sendiri aja. Biar kita nggak capek ya. Bang macet nih bang, rasain lo. Ah, padahal dia juga yang ngedik. Gara-gara cukup ya. Kita akan lanjutkan Dika ya. Menurut saya ini... Kita ini bikinnya berdua kok komandan. Ini berdua? Iya berdua. Biasa aja ya menurut saya. Tidak ada yang terlalu bikin... Apa... Orang... Orang... Oh! Aaaaah... Oh ya... Ahaaaah... Orang... Waduh, waduh, wah, sekte nih, sekte nih, sekte, 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 keke-keke lu ya, lu ngapain sih, lu ngapain, pake jas ujar, ini pengikut pentagram ini, iya saya, kamu terlambat, kamu terlambat lagi, gimana gak terlambat, saya bingung nyari lobangnya, ini yang buat pala, apa ini buat pala, ini buat katok celana, Itu salah pakenya, mantesan ngap saya, aneh-aneh ah, dulu pake jas ujar, jas ujar, atasnya bolong, tetep aja basah, tetep basah, udah bolong, udah bolong ngepres, bisa ngembeng loh, iya, tadi ngemarah loh sama kamu, bateri presentasi lu udah siapin belum, udah tapi ini, saya ngeliatnya gimana ya, susah banget ini nih, udah Pak Wendy dulu, kemasannya dibuka, Nah, itu, nah ini biar, nah biar gak keluar-keluar, kasih ciput, pake ciput, ah, lega dari tadi, baik, komandan saya sudah menyiapkan, bisa gak, bisa dikupas dulu gak dikeresak-keresak, Buka, 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 Buka Tepat. Oke. Karena Wendy terlambat, izin saya dulu yang presentasi kemandan. Silahkan. Eh, tumben foto lu tadi beda. Duh ribet banget tuh. Dibilang ribet tuh. Oh gue ribet. Oke. Terima kasih komandan atas waktunya. Kalau... Gue gimana sih? Maksudnya mau ngasih ke Ayo. Saya mau ngasih ke Ayo. Anda ajak sama komandan. Ngasih ke Ayo. Oh iya, maaf. Saya miring tuh. Gue gak berani. Oke, terima kasih komandan atas waktunya. Sama-sama. Halo materi saya, berangkat dari ide... Good face, good respect. Jadi orang yang punya... Biasanya good looking, biasanya dapat respect lebih... Daripada yang tidak good looking. Gila, ketinggung banget yang orang. Maksudnya... Premisnya dari situ. Lo... Saya memantau... ...sosial media. Makanya saya kutip... Makanan komandan gak baik. Nah, makasih U. Malah dikasih. Silahkan. Saya melihat dari sosial media. Ini analisa saya dari sosial media yang kita punya. Dan bagaimana engagement kita sama masyarakat atau netizen. Ternyata... Analisis pengguna sosial media di masyarakat itu... Meningkat setiap bulannya. Ini bisa dilihat dari... Diagram yang saya buat. Januari dia... Penyala dengarnya... Februari anu... ...Pengenalan dengarmu... ...Pengenalan dengarmu... ...Pada kakaknya Uźli... Ika makin menyatu... ...Kak bergusep dan bawah... ...sembila saling mencinta. Aaaaaaa... Aaaaaaa... Kenapa? Jangan gitu dong! Kenapa Wen? Andika bener-bener dah! Wah! Dipukul! Yang nyanyi komandan! Wah... Waduh... Jorok tadi, Wen! Aduh... Gak jorok! Jorok! Karena gua sih... Oke mana? Luar biasa sekali ini ya... Ini dari akun sosial media yang Laper Papunya... Nah ini setiap bulannya ada peningkatan... Ya... Di bulan Januari follower kita itu... Lima orang! Lima orang! Februari! Februari! Naik jadi... 7 orang! Sebuah peningkatan! Satu bulan cuma naik dua! Hahaha... Bertahap! Bertahap! Tapi kan meningkat terus! Ya yang penting peningkatan kok bener! Bener! Ya peningkatan kalau cuma segitu doang! Setelah lima bulan... Akhirnya di bulan Mei kita mendapatkan... 21,5 orang! Tentang orang itu gimana? Tentang siapa? Maksudnya anak kecil! Makanya kita harus mulai mengenalkan... Wajah-wajah petugas yang ada di kantor ini... Lebih luas lagi ya Komandan! Betul! Jadi saya sudah menghubungi petugas-petugas... Yang paling dekat dengan Jakarta... Yaitu... Bandung! Oh jadi di Bandung dong! Jadi di Bandung! Jadi gimana kalau kita berangkat bareng-bareng dari kantor? Kita nyewa bis atau... Atau... Ke Bandung? Ke Surabaya? Boleh namanya dengan percuma? Atau kalau mau mempersingkat waktu... Nanti saya carikan tiket pesawat... Kita naik pesawat aja ke Bandung... Tapi kita transit dulu di Makassar biar berjalanan... Kejauh! Bisa langsung! Ke Bandung cuma 20 menit... Ke Makassar jadi... Empat jam loh! Iya... Kita menikmati prosesnya... Proses perjalanannya... Lama di pesawat pak... Begitu maaf pak... Iya... Ini kan sekaligus studi bonding gitu... Oh... Studi bonding... Iya... Biar... Ada waktu di perjalanan... Dan di perjalanan kita bisa sambil bercanda... Studi kidding... Iya kan? Tapi maaf Anika... Ini waktunya sudah habis... Kamu presentasi ini terlalu kepanjangan... Dan menurut saya tidak ada... Nilainya sama sekali... Kosong... Gak bilang juga apa... Tidak ada isinya Anika... Panjang lebar kamu dari A sampai Z jelasin... Tapi gak ada isinya... Jadi menurut... Komandan ini... Gak... Inovatif... Gak... Gak... Gak bilang sebaik... Gak bilang sebaik... Gak bilang juga apa pak... Komandan... Ini Komandan... Ini Komandan... Ini Komandan... Ini Komandan... Gak main... Ngomong begitu... Ini gua juga gitu ya... Gak... Gua presentasi capek-capek... Apa ini gak menarik... Emang mungkin belum diterima medirah... Akhirnya gua ngerasain apa yang Surya rasain... Duduk... Mungkin punya Pak Wendy kali Pak Wendy... Kau juga gagal... Saya lanjutkan Komandan... Silahkan... Kamu yang paling terakhir telat ya... Saya mau lihat kalau kamu ini harus lebih baik... Daripada Andika dan juga Surya... Oke tot... Maksudnya... Saya total... Saya akan total... Untuk menjelaskan... Udah kurang ajar banget... Mau Komandan lu... Ini dia... Yang akan saya tawarkan... Ke masyarakat... Programnya adalah... Best... T Service... Best on nya dari Best... Hmm... Itu ada di Fatmawati... Kebetulan... The Best... The Best... Hehehe... 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 Biasanya agak macet di situ... Saya akan memberikan pelayanan terbaik... Bagi masyarakat... Dengan berasaskan... Polisi Lapor Pak... Adalah... Sahabat masyarakat... Lu pencet sendiri... Gak bisa dong... Manja banget... Keren... Seperti yang saya sudah lakukan... Ketika terjadi kebanjiran... Saya hanya bisa tersenyum di sini... Hehehe... 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 Ditempelin... Anak lu bersahabat... 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 Kadang-kadang... Yang dibutuhkan oleh masyarakat... Pada saat terjadi banjir adalah... Hiburan... Hiburan... Mereka butuh di... Hehehe... Saking lu diem aja... Lu lagi diomongin... Iya... Begitu... Begitu... Jadi... Hadapi semua dengan senyuman... Iya... Biarlah terjadi... Biar terjadi... Itu lagu... Oke baik... Dan selanjutnya di sini... Nih... Menyeberang... Bapak ngapain di situ... Apa? Kawahin orang nyeberang itu... Ini saya menjaga mereka untuk... Menyeberang sampai ke... Sebelah... Saya tetap di sini... Jadi kendaraan lewat... Saya tetap di sini... Makanya saya senyum aja... Apa? Saya pasrah... Wah bentar lagi dikena... Gitu... Gitu... Saya udah pasrah... Saya udah gak bisa ke mana-mana... Tapi saya membantu masyarakat... Dengan... Seperti ini... Ini pelayanan terbaik bagi masyarakat... Taman seperti ini... Lihat... Ini saya nolong Kiki... Oh nolong... Begitu ke komandan... Jadi... Berikan pelayanan terbaik buat masyarakat... Dan masyarakat akan menjadi besti kita... Sahabat kita... Thank you singkat padat... Ya... Presentasi Wendy... Padat singkat ya... Gak bertelet-telet... Tapi... Gak ada yang spesial... Biasa aja... Sama seperti yang lain... Kalian semua... Fail... Hah? Gak ada yang... Bagus presentasinya... Lu nih gara-gara lu nih... Lu duluan... Sebentar... 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 Kenapa ini Dan? Ada apa Dan? Ini gini Pak Surya... Ini malah berantem di pinggir luas tau... Iya kenapa? Saya lagi... Bapak tau gak kenapa? Bapak mau saya ke sini... Bapak gak tau kenapa... Anak nonton gak pintar lu... Gini gini... Tau nyorang gak pernah ada apresiasinya... Banget sama kita sih... Ini kenapa lagi... Kenapa yang ikutin gue lu? Udah... 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 Ada apaan ini... Ada apaan ini... Ini... Ini pak gak bener ya pak? Iya... Dua pak saya dibawa kemana sih pak? Bentar... Eh... Eh... Gue kejempek... Bentar pak... Ini saya mau dibawa kemana pak? Ini gelap banget pak... Buka... Buka... Gila banget... Masih gelap... Masih pak... Orang galak-galak matanya dijilid... Aneh banget... Oh pantesan... Lu nih gara-gara lu nih... Lu duluan... Ga nonton... Sebentar... Sebentar... di pinggir luas toh iya kenapa Bapak tau nggak kenapa Bapak mau ngomong-ngomong bapin sebentar satu-satu mas siapa namanya mas duduk mas saya uing pak lo kok duduk di situ oh iya nggak usah terlalu dekat di situ nanti terjadi lagi apa terjadi berhasil satu-satu silahkan Mas bisa ganti jadi mirip kardus sama persis nah diceritakan kronologisnya versi masing-masing dari Mas dulu ya masukin masukin saya tuh lagi nyetir Pak lagi nyetir ya saya dengerin radio radionya gede banget ini nggak segini biasanya anda tuh lagi ribut kok ketau gimana sih saya gampang ngepancing Pak tahu tawa mulu lu saya dengerin radio acara ini Pak apa halal biarlal di depan itu loh saya dengerin emang disiarin saya dengerin tuh Pak terus saya bawa mobil bener tuh pake sabuk pengaman ditabrak dari belakang Pak terus berarti belakangnya hancur sampingnya hancur lo tau mana belakang mana samping gak deh jangan-jangan sen lo atas bawah Bukannya kalau ditabrak belakang yang bonya tuh belakang samping Pak kok yang samping karena kena bocah bocahnya kakit masuk akal juga sih berarti bocahnya keserempet juga iya karena abang iya saya berhenti tuh saya keluar terus ribut ribut mas yang bener nyetir yang bener pake helm gak sih kalau mobil-nyetir mobil gitu ini mukanya bokap nyokap kenapa bonyok itu Pak bonyok bukan bokap nyokap ini bonyok-bonyok tuh iya kita ditonjokin Pak sama dia iya nggak ngapak bohong Pak saya cuman elus-elus palanya ke tembok gini nah gitu Pak ya oh iya akan menonjokin Anda keterasaan iya Pak nggak bener Pak kenapa Anda ngerasa bener nyetirnya Pak saya kan saya kan ini driver Pak saya disuruh buru-buru sama bos saya terus saya lagi ngebut saya mau nyalip dia nih Pak saya ke kanan kok dia ke kanan juga Pak saya ke kiri dia ke kiri juga lah ini kok sama apa setirnya nyambung ke depan Pak sedih banget Pak salah gitu orangnya jadi kayak nyetir ya iya Pak kok sama akhirnya kan ya saya biar ini sama apa enggak saya tabrak aja belakang abang eh beda Pak oh beda ya ternyata terus dia nggak terima ya gimana dong dia nggak terima lah orang ditabrak belakang sama samping yang penyok kenapa yang mau pake nonjok-nonjokin iya dia lelus kalau lihat ini saya lihat beberapa hari kerjanya nggak bener semua besok jangan diulangin lagi ya kalau diulangin lagi besoknya ulangin lagi besok kalau saya bilang masuk jam 8 datang jam 7 iya on time semua karyawan tidak terkecuali iya siap dan iya siap dan iya siap dan sekarang balik bekerja misi dan misi dan misi dan tau lagi mohed kali hehehe tadi bukan yang lu tadi abis presentasi itu ikut ikut kenapa 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 nggak tau tadi diomelin komandan iya kalau kita cuma telat doang padahal ya iya padahal sekali aku telat sekali orang baru dateng sekarang iya cuma diomelin-omelin aja sih yaudah istirahat aja mau makan siang yuk mau hiliran makan siang iya ajak cepet banget si boti ya kasih boti boti botak gua obat jauh banget itu boti hehehe hehehe hei ayo dong semangat sayang hehehe hehehe sepi nih sayang ayo lu makin santai lu ya kerja pake sendal lu ya hei sendal juga sendal mahal gila kenapa masih disini kan saya bilang kembali bekerja iya komandan komandan komisi iya yuk bang mba juri mendingan abang hahaha ada saya temukan DBA kan saya nungguin saya hahaha hahaha komandan apa lagi ada apa sih kok ada apa iya denganmu bukan dengan komandan udah hilang lah sederah mungkin digangguin si Retno kaji marah-marah dia lu cair dulu kucingnya mawa aja lagi gua hahaha hahaha silahkan duduk mas pak mandan ini ada tersangka yang melakukan pemukulan kepada pengendara yang lain jadi dia lagi berkendara jadi cengcok mengejalan dan dia melakukan pemukulan kepada kupir lain mas cahyono hahaha tadi saya bah juri pak sekarang cahyono hahaha tanya-tanya Wen kenapa dia melakukan seperti mana pertanyaan Wen 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 sedikit aja bisa gak itu bolak-balik lama-lama tipis nih kertas nih hahaha ee orang ini namanya AW pak kita sudah mendapatkan keterangan bahwa mau ngapain lah gua ngetik gimana kagak kebaca tulisannya hahaha oh tuh dari tadi nah dikajal gitu kan aman bentar pas bisa lepas tangan ya pak hahaha nama AW pak jadiannya bagaimana sampai kamu melakukan pemukulan ya saya lagi buruknya pak hahaha 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 ah lah hahaha hah Maaf kekencangan kemandan. Sini. Sini. Maaf kemandan, kekencangan kemandan. Mohon dibantu mas, saya bantu. Saya bantu. Emang gak ada pembantu disini? Iya, daripada cuti. Sip. Oke. Ini begini. Oh, kena uratnya. Pendek nih. Kena uratnya, tolong. Apa yang menyebabkan anda mengenjentir buka-bukalan ditolak? Saya disuruh buru-buru sama bos saya kemandan. Kemandan ini driver. Driver. Buru-buru tapi kan kalau gak lalu lintasnya dipatuhi kan begitu jadinya. Saya patuhi. Tadi saya lagi ngebut nih kan buru-buru. Depan saya ada mobil, saya mau salip. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri, dia ke kiri. Iya. Iya. Saya lompat, dia lompat juga. Begini. Begini. Iya. Nanti, orangnya loh. 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 Dia udah balik lagi kekerjaan asli. Hei, saya tuh dikejar-kejar sama Nyonya saya. nih mana buktinya anda di buru-buru di whatsapp nih tolong di airdrop dong mas gak bisa nih infrarret aja gak ada ini telepon kabel gak ada kabel gak tapi ya cepetan kamu dimana sih pokoknya saya gak mau tau 5 menit kamu harus udah sampai ya tuh coba bayangin anda minta dijemput di? dia yang minta dijemput iya minta dijemput dimana? di tebet di tebet anda dimana lagi dimana? ayo di karawang 5 menit coba jauh banget jauh banget jauh banget tuh gak mungkin kereta cepet aja gak bisa begini iya mendingan kalo kayak gitu saya hampir telepon usain bot usain tuh lari dong masa di game blog iya abisnya kalo dari karawang ke tebet sih gak kekejar ya 5 menit iya kalo dari karawang kanyer masih gak kekejar wih lagi parah deh lawat-lawat ya pak ini berikan kan perintah dari bos iya yang anda akhirnya menyentir ugal-ugalan oke jadi emang mau nyarip dong namakah bos anda itu memang tipikal orang yang yang selalu memburu-buru anda? iya pak dia tuh apa serba telat gitu dan kalo udah telat saya yang jadi ininya tuh yang jadi besaran korbannya cepet-cepet begitu poin lu ngetik apa sih ben? ya omongan kali ya dari dia aja keterangan dari dia oh gak semua ya gak usah di kita emang gak usah eh eh mending latih basket acara pagi acara pagi acara pagi acara pagi acara pagi ngapa jadi latih basket bapak-bapak kok ngetik jadinya gambar pak semua hebat juga ya karena ini sebenarnya mesin fotokopi mas bukan mesin tik tapi kenapa oke mas jadi jadi ah kenapa oh tapi kenapa ah mak ada orang yang dimukin yang dimukin gua udah kasih reaksi dia berkali cok maaf maaf anda ugal-ugalan tadi anda bilang tapi kenapa anda harus melakukan pemukulan terhadap pengadaran mobil lain betul itu saya udah jelasin pak saya gak mukul saya lelus palanya tembok beduk 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 yang salah kan temboknya dong pak apa disitu lah temboknya diem kok disalahin temboknya anda yang lelus temboknya punya kaki tadi pak temboknya alam kok bener-bener oke anda ini mempunyai sifat arogan dari dulu atau karena anda pernah menjabat dua periode jadi presiden presiden apa dia? presiden stand up presiden stand up komedi indonesia oh begitu enggak pak gak ada hubungannya pak itu pak gak ada hubungannya pemilihan presiden itu bagaimana caranya di stand up komedi jadi komika-komika bentar ya bentar ya banyak-banyak kita tungguin semenit liat kepedesan ternyata gaya-gaya diginiin udah segar komandan saya jadi takut pak saya ngeri pak gak ini aman gak bisa diikat aja pak ini aman ini aman ini aman proses pemilihan presiden stand up komedi itu bagaimana sih pak weh? jadi komunitas kan ada dari Aceh sampai Papua tuh pak mereka ngevoting siapa yang kira-kira ditunjuk untuk ngurusin lah pak kalau saya lebih senangnya nyebutnya pengurus aja jadi semua pada ngurus gitu? bukan mengurusin mengurusin yang jadi ketuanya lah gitu mengurusin hah saya pikir dari Aceh sudah kemari untuk ngurusin gitu bukan lah dia yang dipilih untuk ngurusin tapi itu kamu ngerin kayaknya kamu sama misalnya nih pak itu apa pak? saya pake dulu gak apa-apa ini bikin seger kok ini apa sih? ini 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 buat seger penapasan aman kok ekaliptus ekaliptus pak bikin gini ya pak? iya jadi gini iya maksudnya jadi saya iya bener begini jadi gini pak jadi gini terus iya jadi gini jarinya iya berarti yang anda urus itu komunitas dari kalau gue tadi kan gue yang ini yang gue gitu iya beneran iya beneran kan pak iya makanya udah sabar sabar berarti anda mengurusin apanya pak? dari Aceh sampai ee macem-macem pak komunitas-komunitas kalau ada masalah sharing-sharing bikin acara yang sifatnya itu nasional gitu oh yuk-yuk ya udah gak lagi pak sekarang udah diganti diganti sama ajis doa ibu pak ajis doa ibu berarti memang semuanya terpusat sama anda misalkan ada beberapa daerah yang saling gak tegor-tegoran atau ya konflik lah berantem lah gitu anda bilang tadi terpusat pada dia emang? dia pusat perbelanjaan atau begini? bukan karena beliau adalah yang ngurusin jadi yang ini ngadu kesini yang ini ngadu kesini nah Oken pada ngobrol nih yang ini nih nah dia disini di tengah-tengah nih berarti dia pusat informasi ya bisa jadi pusat informasi saya minta deh kalau gitu ini udah mulai ngantuk ini sip oke oke kenapa dikasih ke gua? biar wangi iya apa begitu pak? jadi kan pusing gitu ini udah gini oh kena uratnya pendek nih kena uratnya kena uratnya tolong o kalau mainan minyak thank you, sur itu minyak apa sih? kok jadi laper saya pak? kok laper sih? orang kepanasan dia laper loh ini namanya mi 7 iya si 7 ini dia ekoaliptus campur minyak lintah jadi ntar lama-lama hidung anda gede Dari SMA kamu ingin membentuk grup lawak seperti Cagur, apakah betul? Iya pengen bikin grup lawak pak, saya senang sama nonton-nonton lawak. Cagur, Patrio, Warko, banyak lah pak, Jakarta gue. Terus gak jadi, gak sempet jadi? Gak ada yang mau pak. Gak ada yang mau? Gak ntar kayak Wendy gitu. Kamu jadi kayak saya. Kenapa jadi contoh buruk? Iya. Gak pak, pada gak tau, pada malu pak. Kayaknya anak-anak temen-temen saya pada gak mau. Untuk menjadi seorang komedian. Iya, gue malu gitu. Kayak ngelawakan di depan orang banyak mungkin pada gak berani. Tapi saya tetap aja gak suka dengan kelakuan anda seperti itu. Ini sama-sama saja anda mencederai orang lain. Anda melakukan pemukulan dan lain sebagainya tidak ada alasan. Walaupun pak saya takut. Walaupun. Anda dibilang disuruh oleh bos anda. Iya. Kita proses aja. Bu, bu maaf bu. Aduh ini bu saya ditangkep. Ini ada juragannya Mas Awendri. Hah? Hendri, Hendri, Hendri. Aku masih kesel, presentasi gue ditolak. Mas Andri? Santo. Santiii. Loh? Mas. Ini aku lagi nyari supir aku Mas. Hei. 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 Realer. Maaf. 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 Kena lagi. Emang ada lalu gede. Kena, kena. saya mohon maaf saya pikir semuanya saya bantuin doang karena itu lah iya tadi nempel gede banget kamu komandan kenal ini komandan jangan racing lah siapanya ah kamu mah gak bakalan ngerti maaf ibu ibu majikannya iya tapi ibu kenal sama komandan kami iya ini jujur aja temen SMP temen apa temen apa jadi waktu di SMP saya ketal sekolahnya bukan temen dong bukan temen bukan temen bukan temen namanya anak asuhan kalau gitu iya kita pernah saya masih banyak tapi kena iya iya eh eh hidup lagi hidup lagi eh gimana sih cuman masalahnya tadi Surya udah mau baik tuh cuman mau diginiin uang balik lagi pak dari tadi dari tadi muter-muter udah digini giniin eh kamu cek deh mendingan kamu pisun jadi kamu bikin laporan baru iya iya jadi ini tuh driver kamu iya 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 ini driver aku 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 cari-cari dia katanya dia di kantor polisi sebenernya Mbak Bu, kurang lengkap, kantor polisi. Kantor polisi banyak, yang ga ikut. Yang kebarangan ya. Kebarangan Anda, udah ditolongin. Ya driver kamu ini ugal-ugalan, lalu kemudian melakukan pemukulan. Diduga melakukan pemukulan terhadap mandara lain. Tadi driver saya juga dipukul sama anggotanya Mas Ari. Saya nolongin. Satu sama. Satu sama. Ada langan Bu, ada langan. Kalau lalernya ga mati boleh deh, saya dihukum itu saya menolong. Membantu dia. Kasian belum waktunya udah di lalern. Kalau begitu saya bantu menyelesaikan persoalan ini ya. Tolong bantu ya Mas Ari. Pasti aku akan. Dan? Mereka harus tegas dong dong. Kita rata juga. Katakan ini pemiliknya. Kau sedih tegas. Kita memang harus tegas, tapi tegas bukan berarti galak. Ya dari tadi komandan. Gak sama kita galak. Nah itu kan hanya perasaan kalian aja. Di mana-mana kalau tegas itu ya te dan gas komandan. Iya. Bukan ga dan lak. Beda. Atau gagas. Gak ga lak. Galak. Bener. Apalagi gi dan lak. Beda. Tegas dan gi dan lak. Beda. Pencah-pencah. Feeling gue. Iya. Kalau gitu teman-teman. Tolong diselesaikan dengan secara yang baik. Tidak usah tolong ke emosi ya. Wah. Yaudah nanti kita. Minta keterangan aja kali ya Bu ya. Sati udah makan belum? Aku inget. Masih inget ga masakan makanan kesukaan aku? Masih. Alang. Masa-masa yang tokek ya? Aku dulu kan. Ya masih seorang anak sekolah. Aku menabung. Mau siapa? Anak siapa nih Les? Kok bolos sekolah? Anak nangis dong. Terima kasih. Aku bener-bener gak nyangka loh kalau kamu ternyata bisa ketemu sama aku disini. Iya mas Anak. Udah sekitar 20 tahun ya? Ada 20 tahun. Kamu tau gak? Sampai sekarang nih. Walaupun udah lama kita gak ketemu dan ya mungkin bisa dianggap kita tuh kasih tak sampai. Tapi buat aku. Kamu tetep ada dalam hati aku. Mas. Masih inget gak aku pernah kasih kamu kenang-kenangan? Ih aku juga mau nunjukin itu. Oh iya? Ini kan? Bener. Kamu masih nyimpen? Masih. Karena setiap aku ngeliat gantungan kunci ini aku selalu inget kamu. Berarti kalau kamu inget babi inget aku ya? Gapapa emang aku suka banget sama binatang ini dari dulu. Iya kan ini binatang kesukaan kamu. Aduh kamu masih nyimpen gak nyangka loh aku. Suaranya mirip sama suara kamu. Iya. Kok kamu ada lampunya kamu gak ada? Oh ada. Gak ada. Coba deh kita satuin. Tuh kan. Sama-sama babi. Iya. Kamu udah punya. Pertanyaan komandan. Ya kenapa om prosesnya sendirian aja? Harusnya kan ada kita. Kalau mau ngobrol berdua udah buka AS aja kosong. Hehehe. Kita dulu sering gitu. Hehehe. 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 Sering-sering nih. Diko tau sih. Diko AS berdua. Diko AS berdua. Hehehe. Andai saja ibu tau UKS disini. Hehehe. Kemudian mohon izin. Ini kan kejadiannya di jalan raya. Harusnya ada saya untuk mengumpulkan datanya beliau. Yang atas nama STNK nya kan. Ya tolong dibantu aja sur. Ya tapi. Gak bilang-bilang. Gak bilang-bilang mau mengumpulkan data. Mau tanya-tanya. Ya kan tadi saya coba untuk. Istilahnya apa ya. Supaya tenang. Santinya ini. Jangan tenang-tenang. Tanya di awal kita harus reformasi. Tegas. Sengaja men. Lembek. Tari kesempatan berduet-duet kan. Berdua. Dua. Ya berduet kan dua. Iya betul. Ya udah. Tiga trio. Iya iya. Empat kuartet. Kuartet. Lima. Westlife. Iya. Bener juga sih. Ya ditanya-tanya boleh. Tapi ya. Santai aja. Santai. Dari awal juga kita santai gak yang aneh. Gak boleh tanya. Tapi santai ya komentar. Santai aja. Nih wakdo Ebo. Santai ya. Lu bauk. Itu lu bauk. Lu bedain santai nantai lain. Lu bauk. Gimana sih. Mas. Kamu gak stress punya anak buah kayak gini. Aku gak stress. Mereka yang stress. Ibu tanya diri ibu sendiri. Apa jadi kayak ujian lu. Baik. Ibu. Shanti namanya. Iya. Oke. Tadi kita sudah bertanya pada supirnya. Pada drivernya. Katanya dia selalu kerja di bawah tekanan. Ibu selalu calling dia mepet. Lalu ibu selalu minta buru-buru dan buru-buru. Maka itulah dia jadi ugal-ugalan di jalan. Kamu gak kayak gitu kan. Aku tau kamu banget. Kamu. Mas. Yang ditanya dia kenapa komandan yang jawab sih. Oke oke sorry. Saya diem gak? Saya tuh gak ada maksud mengancam atau apapun itu. Yang menyebabkan supir saya jadi nyetirnya ugal-ugalan. Saya hanya mengingatkan supaya lebih cepat. Karena saya sudah 3 tahun mungu disitu. Dia gak datang banget. Tidak. Tidak. Maaf ini menurut informasi dari driver anda. Tidak bener dong. Saya lagi nyain kan. Kalau lagi nyainin dia bergerak. Tiba-tiba. Informasi yang kami kumpulkan dari driver anda. Katanya. Maaf ya. Ibu Santi ini termasuk kategori cewek ini. Cuma matre. Cuma matre. Cuma matre. Matre. Tapi orang kampung biasanya ngomongin matre sih emang. Iya iya. Apakah itu dari sinetron yang pernah ibu. Oh Allah. Apa sih? Lu gak liat kan di sini. Pas palanya depan gua gini. Astagfirullahaladzim. Apa gara-gara peran di sinetron. Akhirnya menempel sama pesan. Emang aku matre dulu mas. Enggak menurut aku kamu gak matre ya. Enggak kan aku cuma minta beliin handphone dulu. Iya itu gak matre. Menurut aku ya biasa lah wajar. Kamu kan dulu pernah minta aku beliin handphone empat kan. Iya. Tapi aku beliin kamu lima kan. Iya. Cinta. Rakun. Batanya hitam dong kalau rakun. Rakun. Iya kalau jadi cewe sih. Bukan matre ya. Tapi realistis gitu dong. Iya kan mas. Iya kan mas. Ada hubungan apa antara ibu dan ndok ceprot ini. Kan ada gua ndok ceprot dan ndok jemreng. Tawa aja di bahasanya. Ada hubungan apa ya? Apa bener anda pernah dulu kabur dari hampir kabur dari rumah gara-gara telur ceplok? Bagaimana cerita? Iya tapi itu sama yang satu lagi bukan yang ini. Kamu sekarang udah sama yang lain ya? Iya ada lah mas yang di rumah. Saya tau orangnya. Tambahin lagi di. Udah selesai ya pak. Rp170.000. Biasanya gini dong. Biasanya. Kan terakhirnya gini. Mas. Kamu inget gak cincin ini juga kan dulu kamu yang ngasih. Iya aku inget. Sudah kamu perbaiki ya? Udah. Dulu kan aku kasihnya. Batu baterai. Sekarang batu baterai. Emang ini komandan yang beli beneran. Yang ini pak. Betul sekali ini. Cincin yang aku beli. Dengan jeripaya aku. Aku dulu kan. Ya masih seorang anak sekolah. Aku menabung. Bukannya ini kamu ambil. Mau nyapa. Anak siapa nih Les? Kok bolos sekolah? Anak nangis dong pegang. Gitu. Gitu. Bapak mohon maaf. Bapak siapa? Tiba-tiba muncul. Eh kakak Abi udah gede. Kan Abi. Kan Abi. Ini saya lagi sekolah. Ini kok ada yang. Kita kan berteman udah lama ya. Gak ada yang lain yang dipegang-pegang. Gitu deh. Dia kan cerita. Cerita doang. Cerita apaan? Orang tadi katanya cincin dari lu ternyata. Iya pura-pura nya gitu. Masa aku beneran gak mungkin banget dong. Anak batu pilek no. Aku disini bantu-bantu kamu cari rezeki sayang. Tuh. Duit dari gue aja gak pernah habis. Wah. Dan. Ini kan gak ada janjianya dia datem. Siapa ini Dan? Hmm? Bagaimana kenal? Lu anak. Andy ya Allah lupa sama gue luet. Kalian kan satu grup. Cagur satu grup ya Allah. Ya Allah tinggal berdua lagi kita ya. Lupa gue. Udah tinggal berdua lupa sama temen lu. Enggak gue pikir. Dia bilang gue sekarang sekolah lagi. Wah S2 nih. Lu SMA. Dimana-mana sekolah lagi tuh naik bukan turun. Sekolah dia udah S1. Wendohin gue gue mau sekolah lagi. Ya Alhamdulillah S2. Lah SMA. SMA. Karena kan semua kita bisa milih. Turun berarti. SD udah gak bisa masuk. Santi. Kamu inget gak waktu kita sama-sama di. Sama-sama ditombak. Hahahaha. 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 Ma'am. Ini. Waktu itu Usi juga ternyata mantan lu. Ini. Sekarang mantan lu semua. Jangan-jangan Ayu. Semua bini lu mantan dia nih. Enggak. Aman. Ayu bukan mantannya Andre. He? Bininya mantannya gue. Haaah. Hahahaha. Aduh. Ya iya iya iya. Pulang. Hahahaha. Belum selesai Pak. Misalnya lagi. Pasang. Pasang belum selesai. Pasang belum selesai. Pasang belum selesai. Tadi. Istri itu kalau keluar tanpa izin suami. Sebelum dia pulang ke rumah. Malaikat melaknat dia. Hahahaha. 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 Lu anak SMA marahin petugas T.U. Hahahaha. Hahahaha. Ini saya pulang sekolah, ini tuh kok ada disini ibu saya. Anak ajarin oleh si Abi. Gua ga ikut campur dah, Dan. Hah? Ga ikut campur ini suaminya kayaknya dah. Sekarang gua ngerasain gimana rasanya dia ngeliat gua gembalin cewek. Tuh, makanya lu. Kalo aku kan udah jelas sama temennya. Ga mungkin minta nomor handphone di belakang. Wah, 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 wah. Lu semancing. Gua saling support temen ini. Tolongin, tolongin. Tolongin gua mulai kesuduh, tolongin. Biasanya untuk kita chemistry. Jadi kalo nanti kita ada adegan lagi, ga terlalu kaku. Makanya lewat DM. nemat sepul. *** Uwo mengatakan sen